oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama agrikultur plantation tentunya masih seputar perawatan kelinci pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi ilmu tentang cara menambah birahi pada kelinci pejantan karena kesuksesan mengawinkan kelinci ada pada birahi pejantan nah untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe agar channel saya ini bisa berkembang dan semoga video yang saya buat itu bermanfaat untuk teman-teman semua menambah birahi pada kelinci pejantan bagi pengalaman saya ilmu saya ada 3 cara teman-teman yang pertama itu adalah pakan yang kedua perawatan dan yang ketiga itu tempat si pejantannya itu ini yang ketiga yang paling penting ini yang terakhir nanti akan saya sampaikan teman-teman tips yang pertama cara menambah birahi pada kelinci pejantan bagi pengalaman saya itu adalah pakan teman-teman kita bisa mengasih pakan yang bisa menambah birahi kelinci itu tadi teman-teman kalau saya bisa memakai toge kalau rumput kita bisa memakai legetan bisa memakai apa namanya itu putri malu teman-teman legetan sama putri malu ini sangat efektif sekali untuk menambah birahi pada kelinci pejantan kalau sayur kita bisa kasih kol bisa kasih toge juga bisa kasih kangkung nah ini untuk pola makan kita bisa cari bisa apa namanya bisa kasih sayuran bisa kasih rumput nah untuk yang memakai pelet atau pur polos asli sebaiknya dikasih hijauan teman-teman dikasih hijauan seperti itu tadi yang saya sebutkan tujuannya agar menambah birahi pada kelinci pejantan nah itu adalah tips yang pertama dan tips yang kedua kalau saya itu cara perawatan perawatannya itu kita harus jauhkan jauhkan dari kelinci betina seperti di karantina teman-teman jangan sampai melihat kelinci betina tujuannya agar saat kita kawinkan kita membawa kelinci betina kelinci pejantannya itu melihat kelinci betina itu birahinya pasti akan langsung naik teman-teman pasti akan langsung naik nah ini cara perawatan yang kedua nah cara yang ketiga ini yang terakhir teman-teman ini sangat penting sekali biasanya kandang kelinci itu ukurannya maksimal idealnya ya bukan maksimal idealnya itu 50 x 70 itu idealnya untuk kelinci yang memasuki masa hamil nah untuk kelinci khusus pejantan teman-teman kita buat yang agak lebih lebar ini pengalaman saya kita buat kandang kelinci yang agak lebih lebar karena kita tidak apa namanya ya kita tidak membutuhkan kandang banyak untuk kelinci pejantan satu kandang satu koloni betinanya tiga empat lima pejantannya satu itu pun sudah cukup teman-teman kita buat yang agak lebih lebar kita pisahkan dengan kelinci lainnya jangan sampai kelihatan seperti kita karantina kita pindahkan yang tempat yang agak lebih jauh teman-teman nah kita buat kandang yang agak lebih lebar kita bisa buat seperti satu meter satu meter kali dua meter itu maksimalnya untuk kelinci pejantan agak lebih lebar memang teman-teman karena tujuannya kalau kelinci pejantan itu lebih agresif lebih banyak gerak dibandingkan dengan kelinci betina pasti akan lebih aktif kalau kelinci pejantan teman-teman pada apa namanya pada kandang yang agak lebih lebar dibandingkan kelinci lainnya kita buat agak lebih panjang itu pasti akan menambah birahi pada kelinci pejantan kita kalau tidak percaya silakan dicoba lebih bagusnya lagi di dalamnya itu kita kasih tong lahiran kelinci walaupun di dalamnya itu isinya kelinci pejantan kita kasih tong lahiran untuk kelinci agar bisa menambah birahi pada kelinci pejantannya agar kelinci pejantannya itu masuk keluar masuk keluar dan bisa untuk rebahan itu pasti dari pengalaman saya teman-teman kelinci pejantan pasti akan lebih cepat birahi walaupun kita kawinkan kita kawinkan mau satu minggu satu kali lima hari satu kali tiga hari satu kali kita kawinkan insyaallah kelinci pejantannya pasti akan birahi dan kita sukses untuk mengawinkan kelinci apabila tiga ini kita terapkan kita terapkan kita kasih tadi itu yang pertama itu cara pakan cara pakan yang bisa menambah birahi pada kelinci pejantan dan yang kedua kita pisahkan dari kelinci betina kita pisahkan kita jauhkan seperti kita karantina jangan sampai lihat yang ketiga itu kandang ini sangat penting sekali poin hari ini adalah tiga ini cara menambah birahi pada kelinci pejantan dan semoga teman-teman yang mau mengikuti semoga sukses semoga berhasil mengawinkan kelinci dan semoga bisa beranak pinak bisa maju peternakan kelinci dan semoga sukses selalu salam dari agrikultur plantation salam kuping panjang salam peternakan kelinci indonesia sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati